Baik kita mulai, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita lanjutkan Pertemuan kita hari ini di sesi kedua Membahas suatu model Yang bisa digunakan di semua model Satu model yang bisa digunakan di semua model Yaitu Principle Component Analysis Nah, apa yang dimaksud dengan Principle Component Analysis Jadi, Principle Component Analysis adalah Suatu metode Yaitu untuk melakukan Dimensionality Reduction Pengurangan dimensi Yang mentransform data dari dimensinya yang banyak Menjadi dimensinya yang sedikit Dimana P lebih kecil daripada D Misalkan, Anda punya Data Transaksi Gaji selama 20 tahun Gaji 20 tahun Berapa kolom tuh? Gaji 20 tahun Ada berapa kolom itu? 12 x 20 kan? 240 kolom kan? Baru gaji Belum tunjangan Tunjangan 240 kolom lagi kan? Belum lembur 240 kolom lagi kan? Belum pajak Jadi bisa ribuan kolom kan? Untuk data 20 tahun ya Ribuan kolom Itu baru satu cabang Kalau cabangnya ada 200 Ya kan? Berapa kolom itu yang keluar kan? Per masing-masing cabang Jadi bisa Belasan ribu kan? Kolom Nah Sekarang Maka disini Bermainlah Prinsipal Komponen Analisis Untuk mengurangi Jumlah dimensi Yang sangat besar PCA Itu ditemukan Di tahun 1901 Oleh Carl Persson Sebagai Analis Di Mechanics Dan kemudian Dilanjutkan oleh Harold Hotelling 1930 The main goal Untuk PCA ini Adalah untuk mencari Pattern Di dalam data Ya Dalam tujuannya Untuk mengurangi Dimensi dari Dataset kita Dia tidak membuang Tetapi Membentuk Dataset baru Dari yang 3000 Menjadi 3 Dari yang 10.000 Menjadi 10 Tapi dia Dataset baru Yang terbentuk Menggunakan PCA Nah Bagaimana cara bekerjanya PCA ini mencari Data-data yang memiliki Korelasi yang sama Korelasi Antar variables Atau disebut juga dengan Covariance Jadi dia menghitung Nilai covariance Dari Hubungan antar variable Untuk menentukan Untuk mencari Misalkan Dia mencari 5 Dia mencari 5 dimensi Artinya ada Clustering Untuk mencari Dimana Dimensi-dimensi Yang 1 Cluster Cluster 2 Cluster 3 Jadi ada beberapa Dimensi yang bergabung Kedalam 5 Cluster Dari 5000 Dimensi Menjadi 5 Kelompok Jadi ada Dari masing-masing Kelompok Membentuk 1 dimensi Jadi PCA Aims Kepada Mencari Coronation Between Variables Atau covariance Nah Kemarin itu ada yang membuat Clustering Menggunakan Standard Scaler Jadi dia menunjukkan Standard Deviasi Kalau yang Standard Deviasinya Positif Artinya Rata-rata nilai Dia positif ke atas Rata-rata 10 juta Standard Deviasinya Kalau dia Positif Itu Artinya Positif 2 Artinya 12 Minus 2 Artinya 8 Jadi Ada misalkan Rata-rata nilai 10 Kalau di Data itu Kalau dia plus 2 Datanya artinya Dia nilainya 12 Kalau dia Minus 2 Artinya nilainya 8 Jadi kita menggunakan Standard Deviasi Nah PCA dia menggunakan Covariance Untuk Mengelompokkan Data menjadi Dimensi yang kita Butuhkan Kemudian Di dalam Pembentukan PCA ini Ini kita hari ini Bajar matematika ya Kita melakukan Transformasi data Ya Di mana Data ada data Ada data Banyak ya Ada Data Di ruangan ini Kita ada berapa orang 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ada 7 orang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ada gaji kan Gajinya X1 X2 X3 X4 X5 Gajinya dia deh Nah Rata-rata berapa Rata-rata gaji Misalkan 5 5 juta Maka Kita mencari Variance Pertamanya kita mencari Variance dulu X1 dikurangi X rata-rata Nah Dikurangi X rata-rata X3 dikurangi X rata-rata Dikurangi X rata-rata Ini untuk Totalnya berapa Totalnya berapa Kemudian kita pangkatkan 2 Kuadrat Terus Dibagi dengan R-1 7-1, 6 Untuk kita bisa mendapatkan Variance Nanti kita akan bahas Nah Dari Variance Itu data bertransformasi Ya Menjadi Co-Variance Dari Co-Variance Itu kita membangun Eigen Factor Dan Eigen Value Jadi nanti ada Datanya itu Co-Variance Antara X dan X X dan Y X dan Z Y dan Y Y dan Z Z dan Z Dan seterusnya Jadi kita mencari Eigen Value Saya bicara matematik Agak Ribet ya Karena matematika ya Nah Dari Eigen Value ini Kita bisa menentukan Membentuk Berapa Eigen Factor Yang kita gunakan Untuk mendapatkan Dimensi Data dari 3 dimensi Yang terbentuk Dari ribuan Dimensi tersebut Jadi prosesnya Dari Variance Menjadi Co-Variance Kemudian Menjadi Matrix Co-Variance Dari Matrix Co-Variance Masuk ke Eigen Value Eigen Factor Baru ke Eigen Value Untuk Mendapatkan Nilai Value Dari Dimensi yang baru Variance Co-Variance Matrix Co-Variance Eigen Factor Dan Eigen Value Ini Proses Di dalam Pembentukan Data baru Dari seribu Dimensi Yang Ada tersebut Turun menjadi Tiga dimensi Nah Jadi setelah Kalau data itu Sebelum PCA Dia Skater begini ya Setelah PCA Dia bisa menjadi Mengelompi Bisa Mengelompi Apa Berubah menjadi Beberapa Plot Menjadi Tiga dimensi Kayak ruangan inilah Dari data yang ribuan Berubah menjadi Tiga dimensi Jadi menjadi Jadi menjadi Misalkan Ini X Ini Y Ini Z Jadi dari data yang ribuan Menjadi tiga dimensi Jadi tiga Variable Variable X Y Z Ini yang menjadi Data yang baru Misalkan Tadi Gaji Ada 250 Lembur Ada 250 Ada Pajak 250 Kemudian kita Menjadi Data gaji Lembur Dan pajak Yang Mengelompi Membentuk Data baru Yang terbentuk Dari Tiga ribu kolom Tersebut Jadi dia Mewakili Dari data yang besar Dari Seribu kolom Menjadi Tiga kolom Yang mewakili Seribu kolom Membentuk Data yang baru Bukan data yang lama Di drop Tinggal data yang diakui Tidak Data yang totally new Nah PCA ini Merupakan Backbone Tulang punggung Dari modern data Analytics Karena semua Kolom kan terlalu banyak Data terlalu Banyak Sehingga Gimana caranya Data itu kita sederhanakan Menjadi Kecil Sedikit Cuma tiga kolom Empat kolom Lima kolom Blackbone Ini merupakan Blackbox Dulunya Jadi sekarang Saya terangkan ke Anda Supaya tidak menjadi blackbox Bagaimana dia Cara berpikirnya Kita Menciptakan PCA Principle Component Analytics Yang mana ini Menggunakan Mathematical Tools Menggunakan Algebra Aljabar Aljabar Mengurangi Kompleks Dataset Menjadi Lower Dimension Dimensi yang lebih kecil Tanpa Menghapuskan Informasinya Data tidak dihapuskan Data membentuk Data baru PR turunan ya Jadi turunan baru Menjadi cuma Tiga kolom doang Kemudian Bagaimana cara kita Membangun PCA Pertama kita Membangun Variance Variance Adalah Disingkat juga dengan Teta kuadrat Adalah X1 Dikurangi X rata-rata Pangkat 2 Dibagi N-1 Ini Variance Ini kalau gaji Arif Dikurangi Gaji rata-rata Di kelas Pangkat 2 Dibagi Jumlah N-1 7 Dikurangi 6 Berapa dia Itu Variance Oke Kemudian Covariance Covariance Adalah Nilai Dia ada Dua Ada dua kolom ya Ada dua dimensi Nilai X1 Dikurangi X rata-rata Ada dimensi tersebut Dikali Nilai Y1 Dimensi yang kedua Dikurangi Y rata-rata Dari dimensi tersebut Dibagi dengan N-1 Itu disebut dengan Covariance Nah Covariance ini Dia Apabila dia Memiliki Positive Values Maka Itu Menindikasikan Bahwasannya Kedua dimensi tersebut Bertumbuh Atau menurun Sekarang bersama-sama Kalau dia memiliki Positive Value Artinya Kalau Usia bertambah Gaji bertambah Usia Gaji Bersama-sama Tumbuh Positive Value Semakin tinggi usia Semakin Besar gaji Tapi Kalau dia Ada juga Yang semakin Tinggi gaji Semakin Banyak Utang Ini hutang Berbanding Apa dia Negative Value Turun kan Hutangnya turun kan Ya Semakin Semakin Berkurang Hutangnya ya Hutang Semakin bertambah gaji Hutang semakin Berkurang kan Jadi Bayar terus kan Naik gaji Bayar hutang Lunasin hutang kan Semakin banyak gaji Hutang semakin Turun Itu dia Negative Value Gaji yang bertambah Hutangnya turun Kalau yang dia Zero Tidak ada Koordinasi Semakin besar gaji Semakin banyak istri Gak ada ya Gak mungkin Makin banyak gaji Makin banyak istri Ini gak Pak Marwan Gak mungkin Gak mungkin Makin banyak gaji Makin banyak istri Kan gak mungkin kan Nah Itu disebut kan Covariance nya Zero Nah Kemudian Covariance matrix Terbentuklah Covariance matrix Covariance Antara X dengan Z X dengan Y X dengan Z Y dengan Y Semuanya Terdapatlah Jadi ini Covariance matrix Yang mana Covariance matrix ini Kemudian Membentuk Matrix Matrix Kemudian Membentuk Vector Kemudian Dari vector Dia membentuk Kepada Eigen value Eigen value Oke Kemudian Misalkan Covariance matrix nya Adalah 2 3 2 1 Artinya Covariance nya positif ya Positif 2 Positif 3 Positif 2 Positif 1 Covariance nya dia X dikurangin X rata-rata Dikali Y dikurangin Y rata-rata Dibagi N minus 1 Nilainya 2 3 Dikalif Eigen vector 3 dan 2 Sama dengan 12 8 Maka Ini disebut dengan A dikali V Sama dengan Lambda dikali V 12 2 2 kali 3 6 3 tambah Kali 2 6 6 tambah 6 12 Pada resama kan 2 kali 3 6 1 kali 2 2 6 tambah 2 8 Selalu ada SMA kan Nah Dengan kondisi vector 3,2 Maka Untuk mendapatkan 12,8 Ini dikali 4 4 kali 3 per 2 Artinya ada 4 Yang sebagai Lambda Nah Therefore 3,2 Adalah Eigen vector Of the square matrix Dan 4 adalah Eigen belly Of A Jadi Kita menempatkan Eigen value A Dari data yang 4 Kita juga bisa menempatkan Data yang 1000 Eigen value nya berapa 3 Jadi kita Ketika Datanya 1000 Kita cari Eigen value nya 4 Eigen value nya berapa Jadi Terdapatkan nanti 3 dimensi Dari 1000 dimensi Menjadi 3 dimensi Karena kita Menggunakan data Dari Eigen value Terlalu kencang Nanti kita Contohkan Demo nya Nah Jadi kita Sudah bisa Mengkalkulasi Berapakah nilai Eigen value Dari Data Tersebut Nah Konsep ini Kalau kita Menjadikan di Excel Nah Kalau kita langsung Menjadikan di Excel Misalkan Begini Oke Sebentar Oke 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 Benar gak Pusing Sudah mulai pusing belum Sudah selesai UAS Masih pusing lagi gitu ya Sudah selesai UAS Masih disuruh pusing lagi Untung gue gak ke bagian ini Kemarin Yang kelas kemarin Ini dulu nih Jadi mereka dapat ini dulu Kombinasi PCE Clustering Dan market basket Untuk UAS mereka Makanya mereka stres kan Sudah pada stres mereka ya Belajar ini ya Oke Jadi Habis kalau diajarin Gak jadi bahan UAS Kan rugi kan Udah diterangkan di kelas Gak jadi bahan UAS Kan rugi ya Ngapain saya terangin gitu kan Kalau anda beruntung Udah selesai UASnya Lagi mereka pas di Kelas Sudah ada yang siap UASnya Belum ada Yaudah Tambahkan ini sekalian Jadi Ini nomor Misalkan nomor Nama pegawai ya Kita ambil data Sedikit aja 84 Gaji Ini data X ya Gaji Run between 5 juta Sampai dengan 20 juta Oke Gaji Ini sebagai X ya Gaji dalam kurung Ini adalah X Variance adalah X X dikurangin dengan X rata-rata Ya Kemudian Dipangkatkan 2 Ya kan Nah X rata-ratanya berapa Average Dari Oke Kurung Dapat Kemudian Ini dikurangin F4 Oke Minus 6,25 Oke Minus 6,7 Oke Nah Kan Jadi Ini adalah Kemudian ini tinggal Di pangkat 2 Ini variance Kemudian tinggal Lihat ke paling bawah Total variance berapa Kemudian tinggal Dibagi 83 Minus 1 Oke Ada 21 Sebagai variance Ya Berarti standar deviasi sama dengan Akar dari Variance 4,5 6 Halo 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 Oke 4,56 Oke Nah Oke Bagaimana dengan Umur Apa Gaji dan Usia ya Usia Usia sebagai Y Sama dengan usianya 20 Sampai 50 Run between 20 Sampai dengan 50 Oke Ini adalah Average kan Ini Wah Sum ini ya Harusnya average Average Oke Sudah Ini average nya Maka Y Dikurangin Y Rata-rata Sama dengan ini Dikurangi Biar ternata Oke Dan R2 Adalah Ini Angkat 2 Ya kan Sekarang covariance nya Rubusnya apa Covariance Covariance X X X Y Adalah Ini X Kurangin R Dikali Y Kurangin R Rata-rata Dibagi dengan 83 kan 82 ya Min 1 kan 83 82 Nah ini adalah Covariance nya Covariance nya Nah ini yang menjadi Matrix Dari X dan Y Covariance dari X dan Y Nah kita ada berapa kolom Ada ribuan kolom Panjang kan Pusing dong Satu kepada ribuan Satu kepada ribuan kan Dua kepada ribuan Tiga kepada ribuan Jadi banyak kan Nanti kita mencari Mencari Nah ketika kita dapatkan ini Ya Kita dapatkan Berapa agent factor nya Jadi Ada agent factor nya Misalkan Misalkan kita Agent factor nya Kita mau Berapa kolom 4 kolom 5 kolom Nilainya Berapa Nilainya ternyata 4 Di kolom 1 itu kan Di kolomnya 2 Jadi kita mengganti Nilai ribuan data tersebut Menjadi satu nilai Yaitu 4 Bayang Nah Ini konsep berpikirnya Dalam Black box nya ya Jadi kita mendapatkan Nilai baru Yaitu nilai Eigen value Dari ribuan data tersebut Ya Nilai Eigen value nya Nah Kemudian Sekarang bagaimana itu Kita kerjakan di Clementine nya Clementine Oke Udah mulai memet kan Udah selesai UAS Memet lagi Masalahnya post test nya Nanti juga masuk ini kan Oke Pak Marwan udah mau tidur Langsung dia Pusing dia Kepala udah Nyutan ya Pak Marwan Nah Oke Sekarang Kita ada data Seperti ini Kita Ada data yang ribuan data Saya ambil data disini Oke Search SBC Localist C User Media Documents Sehas For For nah ini ada data gaji tunjangan dan lembur yang banyak sekali oke kita lihat execute nah gaji 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 lembur 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 20 tahun ya panjang deh oke berapa kolom tuh tahulah oke nah sekarang kita mau membentuk data ini menjadi 3 kolom saja tapi kita tidak mau buang data kita mau membentuk data baru yang mewakili data yang besar oke jadi kita field operation filter data type range real values oke apply filter semuanya pakai nah kita masuk ke modeling menggunakan pce nah di pce ini kita metode expert minta kita mencari maximum number of kolom sebesar sebanyak 3 kolom lah x dan y dan z gitu ya mau 5 juga boleh mau 10 juga terserah tinggal ngisi aja kan maksimumnya berapa kolom yang kita mau bentuk ya udah execute oke nah terbentuk data ya sebentar kita nah disini kita bisa melihat ada terakhirnya ada ini tiga yang menjadi eigenveiling dari seribu kolom tersebut ada kolom 1, kolom 2, kolom 3 ya ada kolom 1, kolom 2, kolom 3 ya mewakili data yang ada nah pce ini bisa dipakai untuk juga lanjutan dari sini adalah ke clustering jadi setelah datanya ribuan kita cluster nih menggunakan tiga kolom tersebut yang merupakan hasil data dari eigenvalue jadi kita dari sini kita kemudian lanjutkan ke modeling yaitu k-means mana k-means tuh k-means ya kan nah sebentar ini masuk ke masuk ke ini masuk ke data type dulu eh filter dulu filter filter filternya kita lihat ada apa aja disini tambah lagi yang terakhir ada eigenvalue kan kita hapus semuanya kita terlalu yang tiga ini apply oke lanjut lagi pindah main ke k-means kita mau ada tiga atau dua lah dua cluster execute eh spread for field oke belum di itu data type nya belum oke kemudian record operation field operation data type range read values in 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 oke baru kita lanjutkan ke modeling k-means kita pakai lupa jadi dua cluster secure nah dapatlah dia ada dua k-means ada cluster 1 dan cluster 2 terbayang setelah itu ini belum selesai bapak ibu ini baru lanjut ke connect kesini ya kita field operation lagi sorry sudah ada sudah ada sudah ada cluster nya kan ini ke filter disini kita lihat lagi ada apa lagi datanya ada dia ke k-means yang mana kan k-means 1 apa cluster 1 cluster 2 cluster 3 kan oke ini kan dia kita bisa melihat kepada output nya kepada table kan kita bisa melihat dia oh ternyata ini adalah si Pak Arief cluster 1 Pak ini cluster 2 cluster 3 kan gitu kan kita udah tau cluster nya masing-masing kan nah market basket nya dilakukan kepada masing-masing cluster pusing gak mereka baru lanjut kepada baru mereka lanjut kepada a priori inilah tugas UAS nya mereka bapak ibu pusing gak mereka kira-kira pusing gak baru kita bikin a priori nya ya menggunakan berapa per masing-masing cluster satu cluster ini a priori nya beda ya kan usia 20-30 market basket nya beda dengan 30-40 beda dengan 40-50 makanya kemarin mereka pada lapor ke Pak kami pusing inilah tugas UAS mereka anda tertutup karena duluan kalian sudah presentasi ya tugas mereka kayak begini pakai PCA pakai clustering pakai market basket seru gak seru gak seru dong bagi mereka seru ini yang akan inilah yang saya mau share kepada anda semua nanti video ini saya kasih kok santai aja ada apa ada videonya kok ini yang akan saya share kepada anda semua bagaimana PCA bisa menjadi dipakai kepada semua model ya semua bisa menggunakan PCA principal component analysis materi saya di dalam semester ini baru kulitnya ya ini masih metode-metode yang sederhana yang sekarang yang cutting edge teknologi sekarang ada neural networks ya karena keterbasan waktu saya gak karena anda gak ketemu ya di depan ya nah mungkin kelas yang berikutnya ada saya kasih lah neural networks super factor machine ya diskriminate analysis dan lain sebagainya random forest dan lain sebagainya banyak sekali jadi kalau anda berminat anda mungkin bisa eksplorasi sendiri ya eksplorasi sendiri ya oke ada yang ingin tanyakan terhadap materi kita sore ini PCA clustering dan market basket gak mau bertanya takut bisa tukas lagi kok kayaknya kok kayaknya antusias gitu kan oke tidak ada yang ditanyakan oke cool bentar oke selamat menikmati